assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi mbak kupiservis oke semoga teman-teman yang menyimak video ini dalam keadaan sehat dan tak dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya oke langsung saja teman-teman ini ada modul mesin speaker aktif polytron dengan permasalahan sebenarnya ini hanya berbagi saja ya bagi teman-teman yang sedang mengerjakan atau menemui permasalahan seperti ini untuk fatnya jebol terus ya diganti jebol ganti jebol sampai ini juga ya ini habis 3 ekor fatnya ya dan juga OBnya juga sudah habis 2 buah ini yang mati ini gantinya 2 jebol terus dan permasalahan sebenarnya hanya kurang teliti ya teman-teman perlu dicermati untuk teman-teman yang sedang mengerjakan ini yang rusak pada bagian apa ya tentu saja yang jebol yang pertama itu karena mosfetnya ya bila menemui mosfet jebol short consulate sebetulnya ini ya ini sudah selesai saya kerjakan dan menghabiskan itu fatnya beberapa dan ternyata itu yang dicari yang rusak yang pertama yang teman-teman perlu disini arusnya harus benar-benar 300 voltnya ini ya sekitar 200an volt ini harus benar-benar stabil dan juga full DC murni ya DC terus yang kedua yang perlu dicek adalah pada resistor di bagian ini R kutunya ini dicek semuanya ya harus ini dilepas dulu OBnya terus dicek R kutunya semuanya harus keadaan bagus ya teman-teman untuk seperti ini juga ini bagus ditemui bagus dan juga R yang ada disini R R sini ya ini menggunakan OB dan R komponen resistor ini bagus dan satu lagi yang fatal yaitu adalah di kasus yang saya temukan ini yang rusak ada pada bagian di yoda di yoda ini ya teman-teman jadi teman-teman harus jangan sampai harus melepas saya terkecoh kemarin karena saya kira R seri ya R paralel jadi disini ada R 507 dan D 502 disini nah ini R seri pada bagian gate-nya MOSFET ini jadi di yoda ini IN4148 ini bocor ya bila diukur karena ini ada resistornya bila kita tidak melepas seperti wah mungkin sama saja ya ada resistor ternyata di yoda ini sangat berpengaruh sekali pada jebolnya MOSFET bila MOSFETnya jebol terus jebol terus ini di yoda harus di cek dilepas oke tidak seperti ini ya teman-teman ini di odanya yang sudah saya lepas ini IN4148 letaknya di gate-nya jadi kalau kita ukur dengan multimeter tester oke kita ukur seperti ini ada ntar ke cek siapa dulu ya lah ya oke ini skala dengan skala dioda skala dioda ini ya oh bentar lah nah skala dioda ini kita ukur jadi ada bocor untuk dibalik ya ini seperti ini nah ini menunjukkan diodanya oke terus kita balik seperti ini nah ini ada bocorannya jadi ini bocor oke kenapa ini bisa bocor ini karena yang pertama kemungkinan dari fatnya yang pertama ini fat yang pertama itu rusak mungkin rusak karena sudah sudah pemakaian ya bisa karena pemakaian terus karena ini terjadi short pada bagian gate-nya akan mensupray tegangan dari elko primer kemungkinan akan menjebolkan ini dioda oke dioda ini jebol dan juga OB-nya juga harus diganti ya teman-teman jadi bila menemui kasus fat jebol terus saran saya ganti ini dicek dulu dioda atau ganti saja ini IN4148 yang kedua ini OB-nya oke semoga bermanfaat ya teman-teman karena nanti akan tomboknya banyak sekali bila mengerjakan ini biar tidak tombak-tombok ya oke semoga bermanfaat mengatasi polytron yang fatnya jebol terus jebol terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon subscribe-nya teman-teman 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 selamat menikmati selamat menikmati